Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita akan membahas mengenai tes QRMA, Quantum Resonance Magnetic Analyzer atau Analisis. Jadi analisa berdasarkan resonansi gelombang magnetik. Jadi dasarnya adalah fisika. Kalau tes lab, itu dasarnya kimia atau biologi. Kalau misalnya orang di biopsi, diambil sampel dagingnya, itu berarti kan biologi. Tapi kalau orang diambil darahnya, berarti lebih banyak ke kimia. Nah, tes QRMA itu nggak diambil sampel tubuh, nggak diambil darah, karena dasarnya fisika. Nah, tentu ada plus minusnya. Misalnya kayak kandungan mineral dalam tubuh. Wah, dia akurat sekali, karena memang mineral itu memancarkan gelombang. Kayak orang misalnya cari emas di bawah tanah, atau cari air di bawah tanah, ya itu dasarnya gelombang. Nah, sekarang nggak cari besi atau tembaga di dalam tanah, mencari besi tembaga di dalam tubuh. Nah, itu dengan QRMA ini. Pengalaman tes selama ini, sebelum saya tes, juga dulu saya ikut tesnya orang lain. Jadi teman-teman yang sudah ngetes selama beberapa tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Atau saya sendiri belakangan ini, misalnya ada orang yang ragu sih, mau sosial ini benar, lalu dicek ke lab. Hasilnya sama. Nah, malam hari ini yang hadir ada yang sudah tes, sudah dijelaskan, tapi langsung pada kesimpulan. Tapi ada juga yang belum tes, memang saya undang aja sekalian, nanti supaya pas hari pengetesan, ya saya akan hemat waktu, karena teman-teman misalnya sudah mendengar malam hari ini. Atau nanti rekamannya saya akan berikan juga kepada mereka yang sudah daftar, sudah bayar, tapi belum tes, bisa disimak dulu, ah, pas datang akan jauh lebih efisien. Karena saya terlalu berpikir, gimana kita semuanya efisien. Ya, bukannya buat saya ya, kalau teman-teman nanti pas datang itu, terus cepat selesai kan bisa segera urusan yang lain, gitu ya. Atau malah pas ketemu itu tinggal nanyaknya lebih tajam, karena sudah dapat penjelasan globalnya. Jadi, maka malam ini, kalau tidak selesai, saya akan nggak ngejar materi, ya. Nanti 15 April itu seperti sesi yang kedua, jadi kita akan lanjutkan, karena emang hasil tes QRMA itu ada 105 halaman. Nah, malam ini juga hadir Pak Joss, nanti akan memberikan masukan, dan juga membantu tanya jawab, dari sisi nutrisi dan juga dari pengalaman beliau melakukan tes QRMA ini, karena sudah lebih 10 tahun kali ya Pak ya, lakukan pengujian. Nah, sekarang langsung aja saya mulai, saya akan tunjukkan hasil tes punya saya, sambil saya bahas dari awal, dari atas, termasuk dengan nasihat dari saya dari sisi holistik, bukan hanya dari sisi suplemen, tapi dari sisi pola hidup sehat. Oke, saya akan mulai menampilkan ini punya saya sendiri ya, jadi hasil punya saya tanggal 1 April. Ya, sebentar, saya geser-geser dulu ya, dari atas saja. Jadi, totalnya ini 104 halaman. Tiap orang beda-beda ya, ada yang 108, ada yang 109, ada yang 105. Begitu banyak masalah, banyak nasihat, nasihatnya banyak, halaman terakhirnya panjang untuk kesimpulannya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau yang belum tes gitu ya, atau yang sudah tes mungkin bisa dibuka punyanya sendiri gitu ya, dimulai dari halaman paling atas ya seperti ini ya, ada nama, ada umur ya, lalu dimulai dengan bagian pertama itu adalah masalah peredaran darah jantung ke otak. Kalau teman-teman melihat nanti punyanya sendiri gitu ya, sebenarnya itu perhatiannya itu pada mana yang kuning dan merah. Kalau saya kebetulan masalah darah dan jantung ini, nggak ada kuningnya, nggak ada merahnya nih, bagus-bagus dah gitu ya. Tapi nanti mungkin ada kan teman-teman yang gini, misalnya plak kolesterol gitu ya, waduh di sebelah kanan, nah itu berarti misalnya maksimum itu kan 67 ribu, tapi 71 atau 75, wah itu kuning merah gitu ya. Saya pembuluh darahnya dari jantung ke otak, nggak ada plaknya nih, hijau-hijau-hijau ini ideal semua nih. Maka jangan heran kalau saya tes usia biologis itu usianya 32 tahun gitu, walaupun nanti ada juga, saya bagian-bagian yang kuning dan merah. Tapi ini berbicara mengenai kekentalan darah, saya tidak kental, hijau, ideal ya. Kristal atau plak, ini saya hasil tanggal 1 April ya, jadi belum lama ya, tanggal 1 April ya. Itu ada kekentalan darah, kristal atau plak, kolesterol. Bukan kolesterol dalam darah. Kalau kolesterol dalam darah, nanti ada bagian lemak darah. Plak ini berarti di pembuluh darah itu ada plaknya, ini dosa masa lalu ya. Jadi ada orang yang misalnya gini, saya hasil kolesterolnya bagus tuh gitu, ya itu kolesterol di dalam darah saat ini bagus. Tapi dosa masa lalu tuh misalnya dulu ya, makannya ngawur. Jadi kolesterolnya itu udah nempel di pembuluh darahnya. Nah ini yang di halaman pertama ini bicara plak kolesterol. Bisa dibersihkan nggak? Bisa, uang saya yang tahun lalu aja kuning kok. Jadi begitu mulai makan pagi romil, SKF, kan saya udah 6 bulan ya, menambah makan sehatnya dengan tambahan. Ya ini hasilnya ya ini nih. Coba, kalau udah usia 61 tahun, saya lahir tahun 63 ya. Jarang orang di iju, 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 iju. Teman-teman buka aja punyanya ya. Lemak darah, iju, kolesterol plak, iju. Nah, nanti kalau misalnya gini, waduh saya kolesterolnya, plaknya ini kuning, merah, ya harus mulai program detok. Gimana menghilangkan plaknya? Yang pasti bisa dengan beberapa cara ya. Ada lagi hambatan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, saya iju, dulu saya kuning loh. Kuningnya kuning minus gitu ya. Kenapa? Ya karena udah umur 40 tahun ke atas itu, kebanyakan pembuluh darahnya, nggak lentur lagi. Karena jumlah nitrik oksidnya berkurang. Makanya tahun lalu itu, saya juga nilai-nilai, dites dengan tes yang serupa ya. Yaitu yang dengan Pium Apca, yaitu ibu yang dari Semarang itu, ibu Piji dari Semarang itu kan pernah nginep di rumah saya 3 kali atau 4 kali, dan ngetes juga dengan alat yang fokus pada jantung dan pembuluh darah. Ya tapi, 2 tahun lalu itu ya udah cukup bagus. Jantung pembuluh darah saya itu usianya lebih muda 24 tahun. Tapi setelah saya tingkatkan lagi makan sehatnya, maka usia jantung pembuluh darah saya itu lebih muda 28 tahun. Sekarang, kalau dengan alat lain ya, bukan QRMA ya, lebih muda 30 tahun. Jadi, kenapa? Karena kelenturan pembuluh darah saya udah hijau nih. Dulu kuning loh. Nah ini, soal kelenturan pembuluh darah ini gratis teman-teman. Ya, nggak butuh suplemen. Karena untuk melenturkan pembuluh darah itu kalau ke dokter ya, nanti pasti dikasih obat yang mengandung nitrik oksid. Nah, saya ini contoh, sampel ya, bahwa pelajaran yang disampaikan Mas Gunggung ya, terutama ya, saya kan bercerolah nafas dari John Kabat-Zinn sama Wim Hof, tapi tambahan teori dari Mas Gunggung itu luar biasa, detail banget. Bahwa olah nafas yang dihamingkan itu 216 persen sampai 300 persen, ya kalau jurnalnya 216 persen, menaikkan nitrik oksid di dalam pembuluh darah. Nah, nitrik oksid itu yang bikin lentur. Nanti kalau sudah lentur, ya itu plaknya juga akan lebih mudah tergerus waktu kita makan suplemen yang untuk detok pembuluh darah, yaitu kombinasi romil dan SGF. Nah, tapi paling tidak untuk kelenturan pembuluh darah dulu, karena kalau kelenturan pembuluh darah itu nggak lentur, ya jadi kan sebentar saya, ya ini kan pembuluh darah, itu kan harusnya kan dia lentur. Jadi kalau pas kita berlari, itu kan jantung berdetak lebih kencang. Kayak pompa itu dari 1000 watt kita naikkan 2000 watt. Nah, kalau kita berlari lalu pembuluh darahnya nggak lentur, eh setruk loh. Jantungnya, mumpahnya lebih cepat, lalu darahnya lebih kencang, tekanannya naik. Tapi waktu kita lari atau duduk, tekanan darah stabil. Karena waktu kita berlari, jantung berdetak lebih kencang, pembuluh darahnya membesar. Jadi, tekanan darah itu stabil, nggak naik turun. Yang mengatur kelenturan itu nitrik oksad. Dan nitrik oksad itu dihasilkan lewat olah nafas. Saya sebenarnya, ya mungkin kalau minggu depan lebih pelan-pelan, saya bisa bandingkan file saya, saya cari dulu file saya yang dua tahun lalu, di mana pembuluh darah itu kuning. Saya menjadi hijau ini sebenarnya, ya, memberikatakan tanpa suplemen, ya, lewat olah nafas. Tapi untuk membersihkan plak, nah itu dia, kagak bisa. Plak ini, ya bisa, tapi terlalu lama, ya, untuk membuat plak kolesterol saya dari kuning ke hijau ini, ya, saya pakai suplementasi. Tapi teman-teman, makanya, saya tuh makin semangat olah nafas. Kenapa? karena membuat di halaman pertama saya ini, nggak ada kuningnya, nggak ada merahnya, loh. Teman-teman, buka punya sendiri ya, masing-masing ya. Jadi, yang belum tes ya, nanti makin jadi, biar makin pasaran ya, punya. Saya gimana nih, ayo tes gitu ya. Ada yang lain tes juga, ya. Ada lengkap sekali nih, ya. Jadi, kelenturan pembuluh darah, kebutuhan darah otot jantung, volume darah yang diserap oleh otot jantung. Kalau kurang ya, otot jantungnya melemah nih. Saya kan ijo juga ya. Terus, kekuatan bilik kiri jantung, kekuatan bilik kanan jantung. Jantung saya masih hebat banget. Selamatnya kayak, makanya kalau dites pakai biomapca, itu dikatakan seperti usianya orang 30 tahun. Jadi, kalau saya sekarang 61, ada anak muda usia 32, 31, saya berani tantang tuh. Naik ke gedung lantai 12 itu, eh, nggak usah lewat lem ya. Kita jalan lewat tangga, siapa yang berhenti duluan? Jantungnya kuat gitu loh ya. Nah ini, jantung ini juga saya dulu ada yang kuning merah nih. Lewat apa? Olah nafas yang kelistrikan jantung. Yang, yang 3-3, 5-5, 10-10, 15-15, itu kan teman-teman kalau ikut olah nafas, rajin buka WA group aja kan diajarkan. Nah ini contoh hasil dari olah nafas, terutama pada tekanan arteri jantung, dan kelenturan pembuluh darah jantung. Itu saya harus mengakui bahwa porsi dari olah nafas tuh besar sekali. Tapi yang membuat saya plak kolesterolnya dari kuning pindah ke iju, itu terus terang saya punya beberapa data itu udah olah nafas. Kan olah nafas udah 3 tahun ya. Sampai hampir 2 tahun itu ya nggak gerak-gerak gitu ya. Sampai ya jujur ketemu Pak Joss, dan mengenalkan saya produk-produk dari KK ya. Dan hasilnya ya seperti ini. Nah maka kalau nanti teman-teman di halaman ini ada masalah gitu ya, maka memang solusinya olah nafas dan suplementasi. Nah sebenarnya masih ada lagi ya penyebab yang lain. Misalnya kayak kelenturan pembuluh darah. Kalau dites pakai yang bio well, itu yang aura tubuh, itu alatnya lebih mahal, yaitu 40 juta. Itu begitu stres aja, kelenturan pembuluh darah itu berkurang. Makanya olah nafas, meditasi, yang kalau pagi hari teman-teman ikut yang anti-inflamasi, itu ada feeling good-feeling good yang dari Mas Gunggung gitu ya, atau yang olah nafas segitiga, ketenangan batin, wah itu begitu tenang gitu. Itu bisa membantu juga kelenturan pembuluh darahnya naik. Jadi makin lentur. Karena nitrik oksetnya ketika orang stres, itu juga berkurang. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa sehat. Tinggal mau jalan biasa atau jalan tol gitu ya, atau ya polistik. Berarti pola batin, pola nafas, pola menu. Nah, cara membaca ini juga sebenarnya di bawahnya itu ada penjelasan. Jadi kan di bawah ini kan skala ya. Kalau saya lebih senang terus-senang lihat gambar gini aja, mana yang kuning yang saya perhatikan, hijau dan biru saya lewatin aja. Tapi kalau teman-teman di sini kuning atau merah, nah itu bisa masuk ke detail di bawahnya. Di bawahnya kalau angka-angka ini ya sama dengan skala sebenarnya ya. Jadi di sini ini ya, yang di sini ini adalah rentang normalnya. Nah, ini punya kita ini. Jadi misalnya kekendalan darah rentangnya 48 ribu sampai 63 ribu, saya 59 ribu, maka saya di hijau gitu ya. Jadi yang di sini yang punya kita. Begitu kita kuning dan merah di salah satu parameter, maka silakan geser ke bawah. Nanti ada penjelasan di bawahnya. Jadi ini 105 halaman itu panjang banget gitu ya. Misalnya kekendalan darah, nah di sini dijelasin bla 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 bla, kenapa, bagaimana. Nah, teman-teman konsentrasi pada yang merah. Misalnya ada plak kolesterol, nanti ada sarannya nih. Misalnya, kenapa sih kok saya ada plaknya? Dapat juga disebabkan oleh pil KB, epinefrin, venosthiasin, vitamin A dan D, sulfamid, dan lenivenitoin. Ini kenapa kolesterol dalam darahnya ternyata tinggi, disebabkan penyakit-penyakit seperti hipotiroid, diabetes. Nah, saya kan diabetes. Dulu HbA1c 11,5. Maka dulu saya ada plak kolesterol. Kolesterol ketemu gula, itu kental, makanya diplak. Tapi kalau saya dari HbA1c 11,5, lalu tadi plak kolesterolnya udah bisa bersih, nah, itu sebenarnya sebuah prestasi yang kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Maka, ini ada penjelasan detailnya. Nanti juga bahkan beberapa tuh ada yang jangan makan ini. Itu ada penjelasannya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ada penjelasan dari masing-masing di atas tadi. Misalnya, di sini nanti tekanan injeksi dari bilik kiri jantung. Kan jantung itu sekali kontraksi, kan ada tekanannya. Nah, kerandaan apa ketinggian? Maka, definisi itu ada di bawah. Ya, turun ke bawah, mana yang merah, mana yang kuning, perhatikan tuh ya. Tahanan injeksi bilik kiri ke jantung, indikator kekuatan dari saluran keluar, dari jantung. Nah, kalau lemah, ya berarti jantungnya lemah. Gimana kalau lebih kelebihan? Misalnya, tekanannya kok tinggi banget. Kalau tekanannya tinggi banget, maka pasti itu nanti di atas ini, hambatan pembuluh darahnya ada yang bermasalah. Jadi, ketika ada hambatan, kan tekanannya ditinggi. Tekanan tinggi kan ada hambatan. Maka, ini memang saling terkait. Ketika hambatannya apa, gitu ya. Nah, bisa penyempitan pembuluh darah, atau ada plaknya juga. Sudah plaknya tinggi, ada hambatan lagi. Kalau hambatan belum menutup plak. Tapi hambatan, nanti bisa kita masuk ke halaman-halaman berikutnya, itu saling nyambung. Tapi yang pasti, dari sisi solusinya, ada beberapa cara solusi. Kalau masalah kekuatan jantung, itu yang menurut saya olahraga. Sama olah nafas kelistrikan jantung. Itu bisa dipraktekan. Kan kita pernah, saya pernah pause. Nanti kalau kadang nggak ngeh, olah nafas yang itu gunanya buat apa sih? Kalau sudah dites begini, nanti solusinya, kalau dari saya, bukan hanya soal suplemen, tapi holistik. Oh, ada masalah di tekanan jantung. Jantung nggak bisa, nggak ya olahraga. Malas olahraga, jantungnya payah. Saya kan komitmen 10 ribu langkah sehari. Setelah saya tambah dengan body stretching, saya kurangi 5 ribu langkah, karena nggak punya waktu. Dan hasilnya bisa ketahuan. Jadi, sekali lagi, dalam segala sesuatu, hasil itu nggak pernah bohong. komisi ya sesuai dengan sales gitu, omset. Kalau kesehatan ya, sesuai dengan apa yang dimakan, yang dilakukan. Kita lanjutkan lagi halaman 2. Nah, ini kayaknya butuh bukan 2 sesi lagi. Bisa 4-5 sesi. Tapi nggak sih, karena beberapa halaman bisa dilewati, bahkan ada halaman kosong. Jadi 100 halaman itu mengenai apa saja. Yang pertama tadi jantung ya. Yang kedua, saluran pencernaan. Nah, ini dia. Saya pun tidak semuanya ideal, teman-teman. Yang ideal hanya Tuhan. Tapi, kalau di total secara umum, ya skor saya, termasuk di berat badan segala macam, itu hampir 90 ya. 89,9. Nah, ini masalah pencernaan. Tingkat sekresi pepsin, saya ijo. Nah, teman-teman ijo, biru atau kuning. Apa sih tingkat sekresi pepsin? Itu mesti lihat di bawah ini dijelasin. Tingkat sekresi pepsin adalah, gitu ya, enzim yang dihasilkan oleh pelanjar lambung dengan bantuan asam lambung, dan seterusnya. Kalau asam lambungnya bermasalah, kurang, ya nanti tingkat sekresi pepsinnya juga rendah. Nah, ini ada penjelasan. Gerakan penelitasis lambung itu apa sih? Lambung itu, kan, mendorong makanan bergerak itu, jadi dia seperti ini ya, gampangnya tak berikan ilustrasinya ya. Jadi, usus, atau kalau lambung itu, maaf, ini belum-belum usus ya, lambung. Lambung itu mengunyah. Itu gerakan penelitasis lambung. Nanti ada penelitasis usus. Kalau usus itu dia, pertama kan ada masuk, katakanlah, makanan dari sini ya. Sebentar, ini saya jangan di-blur background-nya, biar lebih gampang melihatnya. Nah, makanan katakanlah masuk dari sini aja, biar gampang ya. Makanan masuk dari sini. Maka, dia buka dulu nih, sebelah sini. Terus, dia tutup. Lalu, dia buka sebelah sini. Otomatis, dia dorong. Nah, kan makanan ke sana nih. Nah, itu gerakan peristasis lambung. Atau, eh maaf, gerakan peristasis usus. Dia buka dulu, makanan masuk, dia tutup, dorong, dia dorong sana, jadi ini bunter nih. Masuk dari sini makanan. Itu peristasis usus. yang nanti akan berhubungan dengan penyerapan makanan. Sudah makan yang sehat, ya, mahal-mahal lagi, bahan bakunya udah kualitas satu, tapi ngolahnya nggak bener. Ngolah itu ada tukangnya, tapi juga ada mesinnya. Mungkin sekarang jadi tambah istilah lagi nih, mesin ya. Makanan itu, karbohidrat, protein, nutrisi, itu bahan baku. Enzim itu tukang. Nah, tapi kalau usus, itu mesin ya kan. tukangnya udah ada, mesinnya kagak ada, mesin nganduk semen. Semennya dianduknya pake apa? Nah, usus itu mesin. Nah, ini saya mesinnya, mesin usus kurang bagus nih. Gerakan peristasis lambung, kuning ya, paling nggak nggak merah. Fungsi penyerapan lambung, juga kuning. Nah, ini saya sedang berjuang menaikkan dengan cara apa? Kalau soal probiotik, nanti di bawah ada, itu di usus besar. Ini adalah masalah zaman sekarang. Tapi saya bukan zaman sekarang, zaman dulu pun saya bermasalah, yaitu dengan makan cepat. Saya ingat banget, waktu kecil itu, ibu saya itu seling marah sama saya, karena saya itu orangnya nggak bisa diem. Makan itu, sambil ngambil sepatu, ngambil baju, nyendok lagi, ngambil apa, sampai ibu saya itu bilang, leh, lu ngguo, nak, duduk. Bisa nggak sih kamu itu makan duduk? Sekarang itu, memang saya itu makan nggak pernah menikmati. Nggak bisa tuh kunyah pelan-pelan. Nah, ini yang membuat penyerapan usus saya bermasalah. Tapi sekarang udah ngerti ilmunya, gimana menaikkan penyerapan usus, penyerapan lambung, dan juga nanti usus besar, usus halus, sama dengan cara makan pelan. Makanya dokter Tan Sutian itu menekan banget, kunyah, 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 atau nenek moyang kita tuh kunyah 32 kali. Nah, tapi nanti saya mau kasih ilmu saya yang baru. Yang tadi John Kabat-Zinn. Kan saya belajar olah nafas dari Wim Hof dan John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn punya ilmu yang lain, bukan kunyah 32 kali. Tapi sebentar, saya sambung ke pencernaan, nyambung, ini kalau lambung, nyambung ke usus halus, usus besar dulu. Tapi ini sudah ada penyerapan usus halus di sini. Maaf, ada di haraman ini juga. Lambung dan usus halus ada di sini. Gerakan pelisasi lambung, dan penyerapan lambung. Nah, gerakan peristasis usus halus saya sudah biru, dan fungsi penyerapan usus halus saya sudah hijau. Jadi, dulu saya penyerapan usus halus ini ada di kuning. Kenapa? Belum ikut meditasi. Belum diajari sama John Kabat-Zinn mengenai cara makan yang benar. Nah, kalau teman-teman melihat penyerapan usus halus ini misalnya kuning atau merah, gimana mau naik berat badan ya. Pak, saya berat badan ini nggak bisa naik, Pak. Saya udah makan makanan yang bagus-bagus, protein bagus, bahkan udah latihan otot. Gimana mau naik ususnya nggak nyerap dengan baik? Nah, usus ini mesinnya nih. Makanan, bahan bakunya. Enzim, tukannya. Hormon, mandornya. Kita harus diperbaiki mesin juga. Tapi, usus halus ini dan penyerapan itu akan sangat dibantu dengan ngunyah pelan-pelan. Kenapa? Ngunyah pelan-pelan itu ludahnya keluar. Ketika ludahnya keluar, itulah enzim sebenarnya. Ada amilase di situ, ada protease di situ. Tapi dengan ngunyah pelan ini ada hal yang lain, yang menarik sebenarnya. Orang yang ngunyahnya cepat, nanti juga lihat yang makannya buru-buru ya. Nanti kita akan sampai di halaman mengenai emperdu. Kebanyakan emperdunya juga bermasalah. Makanya dokter Mamahit, dokter Betty Mamahit, yang dari Singapura, yang pernah saya undang, itu dia punya klinik di Singapura. Orang-orang yang punya masalah batu emperdu dan emperdu, itu kebanyakan orang yang makan buru-buru. Dan dulu memang saya juga emperdu saya kuning. Nanti saya tunjukkan sekarang, hasil sekarang. Nah, makan itu kayak makan kunyah pelan-pelan. Ini ngasih kode. Lambung, emperdu, pankreas, ayo siapin semuanya ya. Hormon-hormon disiapkan ya. Kita lagi makan nih, yang mau dikirim. Itu kalau kita kunyanya pelan-pelan, itu memberikan sinyal. Kalau makannya buru-buru, itu kayak ada tamu nggak diundang. Tahu-tahu dateng. Kita kaget. Lagi pakai celana kolor. Atau istri juga nggak pakai PH. Ya, namun dateng lagi gelagapan gitu ya. Itu ilustrasi yang gampangnya. Jadi makanya kunyah pelan-pelan. Nah, sekarang kunyahnya berapa kali? Kan ada ilmu yang banyak mengajarkan. Kunyah 32 kali. Biar bagus. Nggak. Saya kasih ilmunya John Kabat-Zid. Ilmu mindfulness. Jadi, John Kabat-Zid itu profesor, dokter-dokter, pengajar olah nafas. Sekarang keren ya. Kita belajar olah nafas itu nggak dipadepokan perdukunan mana di bawah kaki gunung. Di rumah sakit. Yang mengajar profesor, dokter, kepala klinik dari fakultas kedokteran di MIT Amerika. Nah, dia pengajar yang namanya mindfulness. MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Gimana kita hidup itu mengurangi stres. Karena stres itu sumber penyakit. Termasuk stres dari makan. Kena kanker, aturan dietnya macam-macam, makan sambil rasa bersalah. Maaf ya. Matinya cepat itu. Makan itu bukan sambil rasa bersalah. Makan itu harus sambil rasa enak, rasa bersyukur. Termasuk kalau gini, ngunyah 32 kali. Kunyah 32 kali. Penting ini, penting. Lalu kita makan. Satu, dua, tiga. Itu Mindset-nya terapi. Mindset-nya berarti saya sakit. Jangan. Jangan dihitung. Nanti stres. Lalu gimana dong? Masukkan ke mulut. Jadi, waktu saya belajar, dulu sesi pertama Mindfulness, itu buah kismis. Itu dua menit satu biji, cemplungin gitu ya. Gak boleh digigit. Jadi gampangnya begini. Kalau ada makan, makannya jangan dicampur aduk. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya nasi, nikmatnya tahu, nikmatnya kacang, nikmatnya bayam. Lalu sambil makan itu, bukan dihitung. Tapi bersyukur gini. Tuhan, ini kacang enak banget ya. Makin dikunyah, bukan cuma gurih loh. Ada sedikit arumnya juga nih. Keren banget nih. Eh, makin lama makin manis ya. Itu tanpa sadar, nanti 32, bahkan 40 kali. Sampai makanan itu tercampur dengan ludah, telan gitu ya. Ya Pak, kalau gitu, kapan kita kerja? Makannya jadi lama banget dong. Ingat nggak kesaksian Gavrila, kanker stadio 4, ketah bening, metastase ke paru-paru, tidak kemo, tidak radiasi. Itu makan sampai 1 jam. Makan pagi 1 jam, makan siang 1 jam, makan malam 1 jam, nggak kemo, nggak radiasi loh. Sembuh loh. Sampai sekarang, udah 8 tahun, makan itu dinikmati, bukan dihitung. Satu, dua, tiga. Itu stres, saudara. Bahkan itu jangan dihitung, bahkan itu dinikmati. Apalagi dihitung harganya. Mati itu stres nanti ya. Makan itu, yang menyenangkan di Tuhan, terima kasih Tuhan. Kok bisa ya? Makan ternyata, ternyata kalau dinikmati, rasanya bukan, jadi kismis kering gitu. Itu sampai John Kabatnya diajarkan, taruh lidah kiri, taruh di ujung, taruh di belakang. Dapat rasa apa? Bukan cuma manis kan? Ada gurinya kan? Bener juga. Waduh gitu. Waduh, lama banget memang rasanya pertama kali, kayak pengen nguntal aja gitu ya. Nah, gimana Pak? Kalau satu piring nanti, satu jam nggak selesai dong. Manusiawinya gini. Dalam satu piring, sepertiga, Anda nikmati sungguh-sungguh. Dua pertiganya udah seperti biasanya, agak cepat ini dikit. Karena kita hidup kan nggak hanya makan saja. Kerjaan nanti nggak selesai. Tapi itu cara memperbaiki penyerapan usus. Yang sudah saya buktikan, dan bisa bergerak dari kuning ke ijo. Berapa lama? Ya lama juga. 6 bulan lebih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mengenai perbaikan penyerapan usus. Saya sudah senang, saya bisa di ijo. Gerakan peliklastis masih di biru. Kalau semua nanti saya bergerak ke ijo, tercapailah cita-citaku. Meninggal di usia 120 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti teman-teman bisa baca ke bawah, penjelasan. Jadi ini tes-tesnya ini keren banget. Dimana dari setiap poin itu ada penjelasannya, bahkan ada sarannya. Kita sekarang lanjutkan dulu ya. Usus besar. Nah, nih. Usus besar ini banyak orang, punya teman kalau punya yang sudah tes ya, dibuka, dilihat. Koefisien bakteri usus. Saya biru. Jadi di bagian ini pun saya nggak ada kuning, nggak ada merah. Tapi banyak sekali yang saya tes, itu koefisien bakterinya kuning atau merah. Apalagi kanker, mium, kista, yang pernah kemo. Atau sering minum antibiotik. Antibiotik itu anti kehidupan. Dia bunuh bakteri, termasuk bakteri baiknya. Habislah bakteri baik dalam usus. Maka begitu selesai kemo, selesai radiasi, selesai sakit parah yang minum antibiotik, tunggu selesai ya. Tunggu selesai minum antibiotiknya, segera makan probiotik. Pak, saya udah minum kapsul probiotik, Pak. Tiga bulan nggak naik-naik. Makanya saya ajarkan jus pro dan kefir. Itu probiotik diaktifkan. Karena probiotik dalam kapsul itu dia dorman, dia tidur. Ketika dicampur dengan buah dan air, ketemu gulanya dari buah, itu bakteri hidup lagi. Bukan hidup lagi, teman-teman. Itu eksponensial. Dalam 20 menit, dia membelah diri. Gimana kalau dipermentasi tiga hari? Itu jadi biang malah. Dalam arti probiotiknya itu aktif. Dalam kondisi seperti itu, kita konsumsi. Nanti paling tidak dari merah, teman-teman pasti akan ke biru atau hijau. Sokor bisa hijau. Saya biru aja udah senang banget. Tapi kalau nggak, di komunitas yang pada minum jus pro, begitu saya tes hasilnya biru. Minum apa? Kan ikut Pak Jarad minum kefir. Kan ikut Pak Jarad minum jus pro. Begitu yang hasilnya merah. Udah bikin jus pro belum? Belum. Bikin kefir belum? Belum. Bahkan udah minum. Tapi saya udah minum kapsul probiotik, Pak. Bak, ya ilah. Bakteri mati diminum. Jadi jangan-jangan emang banyak yang mati. Makanlah yang hidup. Yang pasti hidup itu, kalau dipermentasi jadi, berarti pasti hidup. Kalau kapsul, kita nggak tahu hidup atau mati. Tapi banyak orang kan udah minum kapsul probiotik, ya BAB-nya masih susah. Kalau bakteri baiknya biru-ijau, Anda tidak mungkin susah BAB. Tidak mungkin. Pak, saya kalau nggak enema, nggak bisa BAB. Jadi, burunya maaf. Di soglok, dikasih kopi. Itu sekali-dua kali nggak apa-apa. Kalau terus-terusan, mesin Anda tidak bagus. Ingat, makanan itu bahan baku. Enzim itu tukang. Hormon itu mandor. Tapi usus, jantung, itu mesin semuanya. Kalau kita mau sehat, perbaiki mesinnya. Bisa kok? Bisa, kan Anda regenerasi sel. Jadi organ-organ yang rusak kan bisa terjadi regenerasi. Sekarang kita bicara usus besar. Maka, yang paling banyak masalah, diantaranya adalah, kurangnya bakteri baik. Nah, kalau bakterinya kurang, maka juga sisa makanan, tidak akan dihancurkan. BAB susah. Tapi yang lebih bahaya lagi, teman-teman, kalau masalah usus besar ini bermasalah, adalah, kanker usus besar. Kanker kolon. saya berduka cita. Tetangga saya, hanya dua rumah dari saya, Pak Ibran Dunan, dulu yang kalau ingat program Mario Teguh, dia jadi host-nya. Berapa hari lalu? Dua hari lalu dipanggil Tuhan. Setelah enam bulan yang lalu, kanker usus besar, kanker kolon. Enam bulan lewat. Jadi, kita harus perbaiki, ya, memang meninggal, dimanggil Tuhan itu dah, misteri kehidupan dan waktunya Tuhan. Tapi kita bisa menjaga, kesehatan usus, dengan, probiotik. Ya, sebagai informasi, kalau produk di apotek BHS, yang ada probiotiknya itu, Romil. Ya, itu ya kayak, kapsul probiotik, itu ada, di dalam Romil, ada probiotik. Tapi jujur, saya mengandalkan, kehebatan probiotik, dari Juspro dan Kefir. Ya, saya sudah bikin Kefir, dari tahun 2009. Itu yang membuat, paling enggak, saya bisa ijo-biru, ijo-biru. Ya, teman-teman bisa, yang sudah tes, silahkan dilihat. Yang belum tes, biar makin tahu ya. Wih, jangan-jangan saya merah nih. Aduh, BAB-nya susah, hati-hati dengan kanker kolon, segera ketahui, supaya, kenapa sih saya sekarang, mendorong untuk tes, ini gitu ya. Kita seminar, vitamin D bagus, beli vitamin D. Eh, vitamin C bagus, beli vitamin C. Wih, ini omega-3 bagus loh, beli juga, semuanya dibeli. Lalu, kita minum suplemen, kayak makan kacang aja gitu. Ya, memang suplemen, sebenarnya kelebihan, enggak ada efek samping. Ada lah. Efek dompet, dibeli mahal-mahal, tubuh kita enggak butuh. Saya juga enggak semuanya ideal. Nanti saya tunjukkan, saya yang masih kurang, tapi paling enggak, saya jadi tahu, kurangnya yang mana gitu loh. Atau kita jadi, jadi semangat nih. Wah, ternyata saya minum probiotik ini, ada hasilnya nih. Ya, kolon saya bagus, dibanding orang-orang lain yang tidak minum probiotik. Jadi, kita bisa semakin semangat, untuk pelah hidup sehat. Dan, kalau kita butuh suplementasi itu, memang kita minum suplemen, vitamin yang tubuh kita butuh. nanti hasilnya, nanti kita akan lanjutkan, sampai di vitamin misalnya. Ternyata vitamin D kita cukup. Ngapain? Wah, kalau gitu jangan 10 ribu, kurangin 5 ribu. Misalnya gitu ya. Kan lumayan, lebih hemat. Atau, ternyata saya sudah, padahal saya minum suplemen vitamin D loh, kok masih kurang? Ya, bahan bakunya sudah. Tapi untuk di proses metabolisme itu, kan perlu berjemur juga. Sudah makan vitamin D, yang gak berjemur, kan metabolisme-nya jadi kacau. Makanya, gak bagus. Jadi, makanya, ilmu kesehatan itu sebenarnya, aspeknya banyak. Kalau, memang, sudah merasa minum banyak suplemen, atau makan sehat, sayurnya lengkap, nanti hasilnya enggak, saya pasti bisa menjelaskan kenapa. Dengan melihat angka-angka. Makanya, sekarang ini kayak globalnya. Tapi, pas ketemu, kita akan, satu persatu nih, Bapak Ibu akan ketemu saya, satu persatu, dan kita bahas yang kuning dan merah aja. Tapi, bisa lebih detail. Ya, kalau, kalau sekarang sudah mulai dengar begini, kan sudah dapat gambaran besarnya. Wah, gitu ya. Atau yang sudah tes, kemarin kan kita gak baca dari atas. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini makanya ada, koefisien bakteri usus. Ya, ini kita perlu, memasukkan kembali ke dalam tubuh kita. Ya, kalau kekurangan apa? Misalnya, banyak orang yang, bakterinya, yang bakteri jahat, ya diare, tapi bisa sebelit, susah BAB, dan seterusnya. Oke, kita masuk di fungsi hati. Teman-teman, lihat nih, fungsi hati saya nih. Icu semuanya. Yang sudah tes, buka, buka masing-masing. Ya kan? Nah, biasanya nih, misalnya, metabolisme proteinnya jelek. kuning, merah, produksi energi. Banyak orang kan yang bilang, Pak Jerot ini energi-energi, nggak ada abisnya ya. Iya lah. Gimana fungsi produksi energinya, iju begini? Nah, tapi saya dulu nih, terus terang nih, fungsi detok ini, dulu saya di kuning. Sekarang saya udah di iju. Gimana tuh? Nah, ya, coba teman-teman yang sudah tes, lihat fungsi detok. Ya. Nanti kalau fungsi detok di hati ini kuning, nanti kelihatan, fatty livernya tinggi, lemak di hatinya tinggi. Ya. Kalau fungsi detok di hatinya bagus, ya, juga fungsi sekresi emperdunya bagus, fungsi lemak di hati juga bagus, kandungan lemak ya. Kalau detok di hatinya kuning, nanti pasti kandungan lemak di hati, fatty liver juga kuning. Nah, kan bahaya. Ya. Nah, sekarang, teman-teman yang hatinya ini nggak iju. Hati ini hati, hati bukan hati perasaan ya, senang gembira bukan ya. Rempel lo hati, hati ya. Lebih tepat liver ya. Nah, fungsi detok saya itu ideal, iju. Padahal dulu nggak. Apa yang membuat fungsi detok ini turun? Tidur di atas jam 11. Jadi tubuh ini ada piketnya. Anda ketik di Google, jam piket organ tubuh. Maka detok hati, itu jam 11 sampai jam 1. Anda tidur 8 jam, tapi mulai jam 1, hati Anda rusak. Liver Anda rusak. Padahal liver itu, bukan hanya nyaring racun ya, bukan hanya detok. Liver itu, waduh, fungsinya ratusan macam. Nah, kalau saya punya hati semuanya iju, tapi itu dibentuk lewat tidur, maka saya udah setahun, dua tahun ini, ya setahun lebih, jam 10 saya tidur. pokoknya jam 10 kurang seperempat, lampu dimatikan, atau biasanya kan jam 9, meleolah nafas ya, itu gadget-gadget kerjaan diselesaikan, udah, jam setengah 10 persiapan tidur, jam 10 tidur, supaya deep sleep-nya jam 11. Jam 11 sampai jam 1. Malah masalah jam 1, jam 2 bangun, kenceng, tidur lagi gitu ya. Tapi jam 11 sampai jam 1 ini, jangan bangun di tengah jalan nih. Atau malah jangan tidurnya jam 12. Kalau Anda memperbaiki hati, maka pada waktu detok hati, Anda harus udah tidur. Itu nggak, nggak usah pakai obat itu. Anda atur aja pola hidup. Ya, saya dulu kan ekspor, tahun 92 sampai 98, 6 tahun, bisnis saya ekspor. Ekspor itu, kalau saya malam, bayar saya siang. Maka saya bertahun-tahun tidur jam 12, jam 1, bahkan jam 2. Maka liver saya kacau. Ya, bahkan adik saya juga kena liver tuh. Ya, tapi adik saya udah sebut, lewat olah nafas, nggak pakai obat, nggak pakai suplemen lagi malam. Kalau nanti, di livernya ada radang, bisa di booster ya, dengan niwana itu, anti radang yang keren banget. Tapi bicara hati, yang saya tekankan dulu adalah, tidur jam 10, mulai tidur, supaya jam 11 deep sleep. Atau malah nggak, jam setengah 10, mulai olah nafas. Whiskey breathing, 4-8, dihamingkan, ngantuk, tidur. Jam 11, jam setengah 11, bangun-bangun, kedinginan, kena AC-nya dingin, kencing, jam 2, dapat tuh deep sleep-nya. Itu adalah, jamnya detok hati. Ratusan orang yang sudah dites, dan ada masalah di hati, maka mereka adalah, yang tidurnya, tidak jam 11. maka nanti di kesimpulan, yang sudah tes, malah sudah saya tunjukkan ya, di kesimpulan nanti ada, sarannya begitu hati bermasalah, supaya tidur jam 11. Nanti itu akan muncul di kesimpulan. Oke, ini nanti, kan tadi ada, ada indikator ini ya, di hati ini, misalnya kandungan lemak di hati, sekresi empedu, maka di bawah itu selalu ada penjelasannya. Metabolisme protein, orang yang metabolisme protein, di sini ya, misalnya, saya kan iju, rendah, berarti kekurangan enzim protease. Kenapa saya menyarankan Juspro? Juspro itu ada bakteri probiotik yang termofilic. Apa itu termofilic? Bakteri termofilic itu menghasilkan enzim protease. Bakteri termofilic adalah bakteri baik, yang direbus 100 derajat tidak mati. Gimana buktinya, kalau Promec yang biangnya Juspro itu ada bakteri termofilic, Anda bisa buktikan. Anda beli Promec, Anda rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, Anda pakai fermentasi. Itu Juspro-nya tetap jadi. Promec dicampur susu, jadi kefir, kefirnya tetap jadi, padahal biangnya Anda rebus. Yang menarik ini, kan saya termasuk mentoring Bu Yvonne itu ya, Bu, pergi ke lab mikrobiologi IPB, minta dites bakteri termofilic. Wah, masih nabung Pak Jarod, belum punya duit. Yaudah, aku bantu jualan ya. Saya gratis, nggak usah pakai komisi, nggak pakai apa, nggak pakai endorse, ini free aja karena terlet bagus. Saya menduga itu ada bakteri termofilic. Dan dia benar ya, dites setelah punya uang gitu. Benar Pak Jarod, dugaan Pak Jarod betul, betul lah. Kalau saya kuliah di IPB, belajar mikrobiologi. Bakteri termofilic itu tidak mati ketika direbus. Dan bakteri termofilic itu penghasil protease. Enzim yang akan mengurai protein. Maka orang yang genjelnya kena, dan di dalam kencingnya kreatinin tinggi, bisa-bisa juga karena tubuhnya tidak bisa memetabolisasi protein dengan baik. Anda butuh bantuan bakteri termofilic yang bisa menghasilkan enzim protease. Dimana itu ada di dalam promik. Rebuslah promik, lalu dipakai untuk fermentasi masih hidup. Menariknya, waktu promik direbus, lalu mendidih, digunakan untuk membuat jus pro, maka jus pro-nya masih mengandung bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu harusnya mati dalam 100 derajat. Rupanya waktu direbus, bakteri termofilic itu melindungi bakteri lain yang tidak tahan panas. Keren ya? Bakteri baik itu betul-betul baik. Mereka saling melindungi. Manusia mah saling makan. Manusia lebih jahat daripada bakteri. Bakteri baik itu saling melindungi. Jadi itulah kenapa saya meng-endorse yang namanya probiotik itu kefir dan jus pro. Kalau kefir kan kovura. Bahkan disebut sebagai minuman nabi. Nabi Muhammad. Jadi jus pro itu kerennya adalah akan memperbaiki metabolisme protein ini. Nanti mungkin Pak Jos punya pengalaman dari sisi suplementasi, saya hanya mengajarkan yang saya tahu, yang saya alami. Kalau untuk metabolisme protein ini, Anda butuh protease. Dan protease itu dihasilkan oleh bakteri thermophilic. Terbukti saya sudah menjadi hijau. Anda bisa ikuti. Anda buktikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari tadi kita turun ke bawah. Nanti empedu. Coba ya. Teman-teman ada yang empedunya bermasalah. Merah kiri, merah kanan. Yang pasti punya saya ideal juga. Di sini ada serum globulin, ada biliu-birin total, dan seterusnya. Apa sih itu? Nanti dibaca aja di bawah. Di bawahnya selalu ada penjelasan. Sebentar. Kalau di sini nggak ada, maka nanti akan ada di kesimpulan mengenai kondisi kandung empedu. Bahkan menariknya gini, teman-teman yang nanti kandung empedunya ini merah, maka di bawahnya penjelasannya akan berbeda. Jadi bukan template ya. Tiap orang hasilnya bisa berbeda datanya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi saya tunjukkan punya saya dulu. Sebelum nanti Pak Jus akan menambahkan, dan kita masuk tanya-jawab. Apalagi yang diuji oleh tes QRMA ini, pankreas. Saya kan diabetes. Tapi satu saya 11,5. Gula 500-600. Tapi itu tahun 2009-2010. Masa lalu. Saya ikut belajar kesehatan dari dokter Tan Syukien. Dan jujur waktu itu malah belum ada milkrom. Dan dalam waktu satu tahun, saya lepas obat, lepas insulin. Tapi memang saya diabetesnya tipenya berbeda. Jadi begini, diabetes itu kan ada orang yang pankreasnya jelek, sehingga insulinnya kurang. Maka cara ampuhnya, dia suntik insulin. Kalau saya, itu adalah orang yang sebenarnya pankreasnya nggak ada apa-apa. Oke aja, nggak masalah. Tapi saya resistensi insulin. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa pankreas saya itu sehat. Produksi insulin normal. Tapi sekarang pun kan saya udah 2 tahun terakhir ini, gula saya kan naik lagi. Sempat 400-500. Waktu saya bangkrut, saya stres. Lalu saya belajar olah nafas, lalu bisa turun, sekarang saya minum milkrom. Saya adalah orang yang diabetes, tapi dengan pankreas yang bagus, insulinnya cukup. Kenapa gulanya tinggi? Karena namanya saya berarti ada resistensi insulin. Jadi sel itu kayak kunci, insulin ini kayak kuncinya ogleb, nggak bisa buka, gulanya nggak bisa masuk. Maka saya harus minum yang bisa menekan resistensi insulin. Termasuk sebenarnya kalau yang umum dipakai itu yang metformin, yaitu termasuk menekan resistensi insulin. Kalau orang yang memang pankreasnya jelek, nanti waktu QRMA ketawar merah, dan insulinnya rendah, ya Anda harus memang suntik insulin. Karena memang insulinnya kurang. Saya insulinnya cukup. Tapi resistensi insulin. Maka yang terbaik buat saya, sekarang ketemu banget nih, pas nih. Yaitu pertama, milkrom. Apa? Milkrom itu adalah kromium. Dan lactoferrin. Kalau metformin, glimeperid, itu kan bahan kimia. Nama kimia. Nama mereknya, ya kalau mau disebut misalnya glukopak. Itu glukopak itu nama merek. Tapi mengandung metformin. Jadi kalau saya bicara metformin, saya tidak bicara merek. Metformin, glimeperid, itu berbeda dengan milkrom. Milkrom nama merek. Tapi di dalamnya ada kromium. Nah kalau bicara kromium, makanya temannya apa? Kromium itu temannya kalium, kalsium, magnesium. Itu nama mineral. Jadi kalau saya bisa lepas obat, ganti mineral, itu lebih bagus buat ginjal saya. Paling enggak dari kelompok obat, saya pindah ke mineral. Karena di dalam milkrom itu adanya kromium. Maka namanya milkrom. Kromium itu nama teman-temannya, magnium, kalium, kalsium. Tapi mineral juga enggak boleh kelebihan ya. Bahkan saya harus berani jujur juga untuk berkata masuk Google ketik bahaya milkrom. Waduh, ngeri juga. Sama juga kelebihan kalium, malah pengapuran. Kelebihan kurang magnesium, pegal semuanya. Sama. Kromium juga kalau kelebihan berbahaya. Maka ada dosis. HbA 1 sekian. 2, 2. Udah turun. 1, 1. Menjaga cuma 1 milkrom. Kenapa ada dosis? Kelebihan pun namanya mineral, juga berbahaya. Tapi mineral ini dibutuhkan oleh orang seperti saya yang insulinnya banyak, tetapi ada resistensi insulin. Nah, dulu saya minum yang lain-lain kayak kurang nendang. Begitu milkrom. Apalagi sekarang ketemu lagi satu lagi. Namanya Q10. Nanti akan sampai di halaman itu ya. Itu menjadi lebih manjur lagi. Karena tingkat resistensi insulin itu betul-betul ditekan habis. Padahal memang tubuh saya sebenarnya ada insulinnya. Cuma ada resistensi. Nah, ini gunanya selain ya sebenarnya gunanya ilmu dan Anda tes QRMA yang ngetes orang lain mungkin nggak jelasin seperti saya. Karena background-nya berbeda. Dalam arti saya memang seorang penyintas diabetes. Jadi bisa memahami apa itu diabetes. Dan bisa membaca ini. Misalnya gini, Pak, saya diabetes kok pancah saya bagus nih? Berarti ngamur nih. Bukan ngamur. Berarti diabetesnya jenisnya yang resistensi insulin. Jadi hasilnya beda. Ada yang diabetes yang memang pancreasnya merah. Ya, suntik insulin itu paling-paling mantep. Sudah pasti gulanya bagus. Emang insulinnya kurang ditambah insulin. Kalau saya suntik insulin, sebenarnya kalau kondisi saat ini ya, dulu saya sebenarnya pernah merah. Inilah hebatnya sebenarnya olah nafas, olah hati, olah pikir ya. Bisa memperbaiki pancreas. Tiga tahun lalu saya salah satu merah. Nah, sekarang semuanya di hijau. Ini juga salah satu bukti sebenarnya terjadi regenerasi sel di pancreas. Anda simak modul 6, modul 7, olah nafas, olah hati, olah pikir, itu berbicara regenerasi sel sambil berolah nafas. Maka saya percaya teman-teman juga nanti bisa menjadi hijau seperti ini. Paling tidak untuk kondisi pancreasnya. Oke, sebentar. Bicara pancreas, maka bukannya insulin ya sebenarnya. Ada juga glukagon ya. Ini yang penting untuk metabolisme lemak ya. Untuk metabolisme keton, supaya kita bisa mengolah energi dari keton. Kalau glukagonnya nggak ada, lalu diet keto, nggak makan karbo, padahal glukagonnya jelek. Oh, lemas itu pasti. Karena yang dibutuhkan untuk bakar lemaknya, glukagonnya nggak ada. Jadi sebenarnya diet itu harus hati-hati ya. Ini pun bisa untuk menentukan bahwa, glukagonnya hijau, berarti boleh nih. Low karbo, nggak akan lemes deh. Karena saya punya glukagon. Akan membantu untuk sintesa energi dari yang lain. Glukagon adalah hormon yang dalam metabolisme karbohidrat, diproduksi pancreas. Dia akan untuk tujuannya supaya untuk energi. Pinjel. Nah, saya paling tidak tidak kuning, tidak merah. Tapi di biru. Nah, teman-teman nanti lihat. Banyak orang diabet yang karena mengurangin karbo, lalu makannya high protein. Nah, hati-hati kalau indeks proteinurnya udah kuning atau merah. Kurangin proteinnya. Apalagi yang memang betul-betul sudah bermasalah dengan ginjel. Tempe masih oke, tahu jangan. Karena tahu itu waktu dia bikin supaya mengental itu kan dikasih untuk mengendapkan itu ya. Jadi, kalau memang sudah ada ginjel bermasalah, memang harus kurangin jumlah protein. Nah, demikian juga asamurat. Untuk dari fungsi ginjel ini. Terutama nanti kalau yang paling banyak bermasalah, selama ini yang saya lihat itu indeks proteinura. Apa sih proteinuria itu? Nah, di bawahnya ada di sini ya. Proteinura adalah kadar protein dalam urin yang melebihi nilai normal. Merupakan tanda ada kerusakan ginjal. Nah, kalau di lab kimia, ini kan fisika nih, QRMI ini. Maka indeks proteinura itu misalnya diwakili dengan tingginya kreatinin. Itu tanda bahwa ginjalnya bermasalah, dan di dalam kencingnya ada protein. Nah, kalau nanti nilainya di sini tidak hijau, tidak biru, ya ini lebih banyak kalau ginjal ini sebenarnya lewat pengaturan pola makan. Kecuali nanti kalau peradangan di ginjal, ya itu berarti antioksidan. Kalau olah nafas, yang paling bisa langsung itu ya ke jantung, pembuluh darah, inflamasi, ya kalau mau lebih detail. Ada nggak olah nafas buat ginjal? Kalau bagi menurut Wim Hof dan John Kabat Sin, nggak ada. Kalau Anda belajar di emas bungu nggak ada, ya saya nggak tahu. Tapi kalau ginjal lebih ke arah. Kalau menurut saya, pengaturan pola makan. Terutama proteinnya, hindari yang daging merah, jumlahnya pun harus mulai dibatasi. seandainya di sini ada skala yang kuning dan merah. Kita lanjutkan lagi. Sekarang baru halaman 17 dari 104. Nah, teman-teman, saya masih berjuang. Tadi saya banyak yang hijau-hijau-hijau ya. Yang merah nggak ada nggak? Ada juga ya. Saya ada masalah di paru-paru. Ini karena dulu saya pernah 9 tahun bronkitis. 9 tahun bronkitis. Sehingga kapasitas vitalnya, ini kurang. Tapi kalau dinilai, dilihat, atau tunggu sebentar. Nah, ini ya. Ini kan hijau, biru, kuning, merah. Jadi dari hijau itu ada biru dulu, kuning dulu. Nah, paru-paru nggak tahu kenapa sama alat ini hanya dari biru, hijau, atau merah. Jangan panik dengan merahnya. Tapi lihat skalanya. Misalnya, rentang normal untuk kapasitas 3348-3542. Lalu kita 3342. Berarti sebenarnya ini kurangnya sedikit nih, katakanlah gitu ya. Dulu saya sama-sama merah, tapi 31 sekian gitu ya. Nah, olah nafas sudah memperbaiki angkanya, tapi kalau secara skala memang masih merah. Tapi untuk orang yang pernah bronkitis 9 tahun seperti saya, dengan angka-angkanya ini, misalnya ini yang kapasitas total paru-paru, 4301, saya 4242, yang di sini. Ada juga yang cuma 3.000 sekian. Makin kecil angka-angka kapasitas paru-paru dan tahan jalanan nafas, itu pasti kalau Wim Hof nggak tahan tuh. Bisa tahan nafas yang panjang gitu ya. Dulu saya pun hanya bisa tahan nafas 30 detik. Lalu bisa naik 40, bisa naik 50, bisa naik 60. Sekarang kan saya bisa 90, 100, bahkan 120 detik, tahan nafas dalam metode Wim Hof. Maka paling nggak saya udah dapet 1 iju. Kalau lihat angka-angka ini, saya kok yakin banget, paling nggak yang nomor 1, nomor 2 ini bisa segera iju. Yang ini masih nggak jauh kalau lihat angkanya. 17,900, ini masih 17 sekian. Tekanan parsial, CO2. Kalau bicara paru-paru, kalau bicara jantung, solusi sehatnya, olahraga. Solusi utamanya. Kalau masalah hati, tidur jangan arut malam. Kalau paru-paru, ya olah nafas. Olah nafas menjadi kuatin. Bukan mudah nanti saya bisa, saya simpankan file dari QRMA 3 tahun yang lalu, sampai sekarang, saya bisa bergerak ke iju juga untuk masalah paru-paru seperti organ-organ yang lain. Oke, saya tak sedikit lagi, mungkin di saraf otak. Saya saraf otak ini, dulu banyak biru, indeks memori dulu merah, sekarang ya lumayan, tapi masih di kuning. Dari skala indeks memori. Itu adalah mengenai daya ingat. Tapi dengan seperti kuning sekarang saja, sebenarnya masih cukup oke. Saya sudah jarang lupa apa, jarang kelupaan barang. Tulang itu berhubungan dengan kalium, kalsium, osteoporosis. Nah ini saya yang digambar saja ya, yang gambar, ada skala warnanya lebih gampang ya. Ini mengenai jumlah kehilangan kalsium, kalium, kadar mineral tulang, saya iju-iju-iju. Ini juga hasil perbaikan dari SKF, Pak Josh, jadi saya tidak minum super green food, karena itu dengan multimineral, sehingga masalah tulang saya teratasi. Dulu juga beberapa skor itu di kuning. Jadi teman-teman bisa melihat, nanti masalah tulangnya ada di mana. Misalnya kadar osteoklas, wah kok kuning merah? Kalau iju, ya lewatin saja. Kalau teman-teman kuning merah, maka nanti dibaca di bawahnya. Kenapa sih kadar osteoklas itu? Merupakan sel raksasa dengan diameter 40 milikrom, yang merupakan sel-sel penghilang tulang yang melarutkan dan mengikis tulang selama tahap-tahap dalam proses remodeling tulang. Kayak regenerasi tulang, penkopian. Ya memang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu di ideal sini. Baik itu ada masalah, maka nanti pas ketemu saya, kita bahas. Paling nggak, kita menjelajahi dulu apa saja yang dites oleh QRMA. Bagi teman-teman yang sudah tes, waktu ketemu saya pun, kan saya nggak buka halaman ini, langsung pada kesimpulan. Malah justru sekarang ini, saya buka dari atas. Oke, saya lanjutkan lagi dikit. Karena masalah di atas tulangnya, mineralnya beres, saya nggak ada kuning, maka kalau itu ada masalah, nanti dampaknya di sini. Yaitu koefisien rematik. Kalau orang yang koefisien rematik, osteoporosis, saya iju semuanya. Pengapuran, iju juga. Nah, teman-teman yang ada kuning, nanti butuh untuk suplementasi. Misalnya kebanyakan, kalau ada masalah di sini, di atas biasanya nanti ada masalah kekurangan kalsium. Saya kan kalsiumnya iju. Ketika kekurangan kalsium, maka yang disarankan bukan kalsium dari binatang darat. Yang disarankan adalah dari nabadi, atau kalau toh paling tidak, dari laut. Artinya dari ganggang atau dari ikan. Itu kalsium yang bagus. Seperti ganggang merah, ganggang biru, itu ada kalsium, ada multimineral yang bisa membuat, balik lagi ke atas, kalsium tulang ini seperti saya, hijau dan biru. Kalsium yang dari nabadi itu penyerapannya tinggi. Kalau toh dari hewan, maka pilih yang dari ikan. Misalnya marin kalsium. Disebut marin, karena itu dari laut. Jangan kalsium-kalium dari tulang ayam, tulang sapi, dan segala macam. Juga kolagen dari tulang sapi, beberapa dokter sempat menyebut bahkan bisa memicu kanker. Maka kolagen dari telur kulit ikan salmon, itu lebih bagus. Kolagen dari kolang kaling, kolagen dari haisom, itu dari laut, marin. Pertumbuhan tulang, mulai ada sedikit kuning, kurang sefaktor usia, tapi di indikator di atas, baik. Saya jalan-jalan dulu beberapa, saya mungkin akan lompat, ini gula dalam darah, saya juga hijau semuanya. Saya akan ke bawah, mungkin yang A, mineral dalam tubuh. Jadi teman-teman, QRMA itu bisa ngetes segini detailnya. Dan saya di sini masih harus berjuang, nanti sampai vitamin mungkin saya akan berhenti sampai di vitamin malam hari ini. Nanti kita lanjutkan sesi kedua, 15 April, itu jadi bukan pilihan, tapi nyambung. Untuk mineral, saya masih kurang set besi, kurang sink, kurang tembaga, kurang silikon. Ini mungkin saya harus tingkatkan SGF-nya. Kadang-kadang cuma 5, 10, mungkin saya akan 1 bulan, 2 bulan, naikkan 20 butir. Untuk menaikkan, supaya saya nggak mau ada kuning, nggak ada merah. Saya maunya hijau dan biru. Yang menarik juga ini saya kemarin berpikir bahwa dengan SGF tentunya sudah multivitamin, multimineral, dan juga romil, tapi saya masih kekurangan 2 hal yang bisa digabung jadi 1 dan saya baru lakukan 2-3 minggu ini. Hasilnya akan saya lihat bulan depan, yaitu di mana saya kekurangan sink dan juga sekaligus kekurangan, oke mungkin saya di sini dulu ya, ini akan ada kekurangan mineral-mineral ya, misalnya zat besi, sink, selenium, bahkan ada silikon. Apa sih silikon itu? Saya juga kekurangan. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah ikut tes, di bawah itu enaknya ini ada keterangannya. Jadi misalnya kurang sink, oke silahkan makan yoghurt, biji-bijian, kacang-kacangan, seafood. Tapi kalau lagi banyak timbal dan merkuri-nya, jangan pilih kerangnya. Jadi ketika bicara sink, ini hanya menjelaskan sink itu adanya di mana. Nah, bukan berarti kita boleh makan itu. Karena kalau indikator lainnya, misalnya nanti ada, kita di tubuh kita ini ada racun ya, merkuri gitu ya, ya jangan makan tiram, jangan makan kerang. Ini hanya mengatakan sink ada dalam kerang. Kita pilih aja yang di antara pilihan ini, kita kolosalnya tinggi, jangan pilih kepiting gitu ya, pilih ikannya, kacang-kacangannya. Atau saya kan sudah makan yoghurt, saya sudah makan kacang-kacangan, saya makan ikan, tapi kok sink-nya berkurang. Nah, disitulah saya mulai berpikir, saya butuh suplementasi. Sama juga selenium itu ada di mana, kalau saya selenium bagus, karena saya makan selenium egg dari Surabaya. Nah, saya lompat ke vitamin. Nah, vitamin saya juga, saya kaget sebenarnya dengan hasil saya, di mana saya masih kekurangan vitamin C. Kebetulan juga kekurangan sink. Untung juga Pak Jos ada sink dan vitamin C. Saya mesti minum tiap hari. Lihat nanti 2-3 minggu lagi, saya tes lagi untuk diri saya. Vitamin K, memang saya jarang makan pisang, karena pisang itu manis, saya diabet, jadi saya mau lagi belajar lagi gimana menaikkan vitamin K yang bukan pisang. Maksudnya ada pilihan-pilihannya. Memang saya juga sangat membatasi suplementasi. Memang ada vitamin D dan K, tapi vitamin D-nya nggak kurang. Vitamin D3 saya hijau. Banyak kan vitamin kombinasi D dan K. Jadi saya paling tidak, teman-teman, nanti kalau teman-teman yang sudah tes, atau yang belum, silahkan tes. Kita jadi tahu, apakah kita, nggak semua orang, ada yang vitamin C-nya bagus. Saya nggak jadi nawarin vitamin C. Gara-gara saya minum vitamin C jadi fit, seger, lalu, yuk teman, minum ini. Begitu di tes, oh nggak, kamu nggak butuh. Kamu nggak butuh vitamin C. Berarti selama ini, pola makannya untuk asupan vitamin C cukup. Ini kan memang dilemanya orang diabetes. Saya nggak makan kiwi, saya nggak makan buah-buahan. Buah-buahan saya jus pro sih. Probiotik saya beres. Tapi karena saya makan pepaya jarang, memang buah-buahan saya jarang. Karena takut gulanya. Gulanya bagus, tapi vitamin C kurang. Dalam kondisi seperti itu kan saya punya pilihan. Apakah saya makan buah-buah lagi, nanti gulanya naik gimana, atau vitaminnya ini saya ambil dari suplementasi. Vitamin B-nya saya makan pekatul, maka sekarang saya udah mulai beli pekatul lagi nih, melihat hasil ini. Vitamin C-nya, saya akan ngambil vitamin C-nya dari KK, dari apotek PHS. Karena apotek PHS adalah vitamin C yang memang bergabung sekaligus dalam satu tablet itu, vitamin C dan zinc. Nah, saya pas banget nih. Buat saya loh ya. Kekurangan vitamin C, kekurangan zinc. Sudah, ini kombinasi yang saya cari. Jadi, kita dengan tes ini, maksudnya adalah kita bisa menemukan suplemen yang tepat, apa yang memang kita butuhkan. Nah, dari saya malam ini hanya sampai di halaman vitamin. Ini baru halaman 37 loh. Dari 104. Kalau 104, kita jam 10, jam 11 tadi selesai. Jadi, saya akan stop sampai di sini dulu. Pak Jos akan menambahkan dari sisi yang lain juga, karena Pak Jos juga udah ngetes QRMA, udah lama pengalaman jam terbangnya, Bapak, Ibu, teman-teman ya. Habis itu nanti kita ada waktu buat tanya jawab. Nanti Pak Jos juga akan menambahkan dari sisi paling enggak di halaman-halaman yang tadi itu, kalau di apotek PHS, suplemen mana yang tepat? Karena pengalaman beliau udah puluhan tahun di produk apotek PHS yang namanya sebenarnya apotek PHS itu bernaung di bawah KK. Nah, saya baru kalau sekarang ini 8 bulan lah menangani produk ini. Tapi, berbicara kesehatan, vitamin C ada di mana, memperbaiki usus, memperbaiki, ya emangnya itu dari tahun 2009, saya memperbaiki diri saya untuk lepas insulin, saya udah belajar hidup dan mempraktekannya lama sekali. Cuma dulu nggak diajarkan ke orang lain. Bikin kefir ya udah dari tahun 2009. Bahkan Indonesia belum ada bibit kefir tuh. Saya pesen teman saya yang naik haji dan dia pulang lewat Turki sampai dibela-belain begitu karena belajar dari Tang Sutian, dokter mengenai pentingnya probiotik. Oke, dari saya itu dan sekarang saya akan saya serahkan ke Pak Joss untuk menambahkan. Nanti setelah itu kita baru ada tanya-jawab. Silahkan Pak Joss. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod. Wah, dan senang sekali ya bisa kumpul semua teman-teman komunitas PHS yang sudah pernah tes maupun akan tes QRMA yang tadi Pak Jarod jelaskan. Jadi memang Bapak-Ibu sekalian teknologi QRMA ini sudah kita kenal saya kenal sendiri ini sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ini sudah generasinya terus update ya. Dan Pak Jarod ini sekarang menggunakan yang sudah paling baru ya Pak ya. Sudah teknologi updated yang terbaru. Jadi saya waktu dulu masih yang paling lamanya pun ada dan memang teknologi ini luar biasa saya sendiri juga kok bisa seperti ini ya. Nah, saya mungkin sedikit-sedikit memberikan satu gambaran dulu buat Bapak-Ibu. kok bisa seperti ini analisanya detil sebelum kita masuk kepada penjelasan mengenai produk. Saya boleh share screen sedikit ya Pak. Ada di sini ya? Iya. Oke. Baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang sudah ataupun akan menjelang ya tes QRMA apa sih itu QRMA? Ada dua istilah. QRMA itu adalah satu teknologi dari Quantum Resonance Magnetic Analysis ya ataupun disebut juga Health Code Analyzer. Jadi ini teknik analisis kondisi kesehatan organ. Organ tubuh ya. Jadi bukan mengecek penyakit Ibu. Bapak-Ibu tetapi adalah mengecek organ yang dimana kalau organ itu bermasalah bisa menimbulkan penyakit. Jadi yang kita cari di sini bukan penyakitnya tetapi sumber dari penyakit itu sendiri. Nah jadi yang tadi pembuluh darahnya nggak lentur ya kan? Masalah pencernaan tadi ususnya nggak benar itu kemudian ada impactnya yaitu kanker usus misalnya ataupun ada sembelit dari mana nah itu semua kelihatan peristaltiknya nah itu sumber-sumbernya kelihatan semua. Dan ini didasarkan pada pengukuran pancaran elektron. Nah Bapak-Ibu kalau ngerti elektron itu adalah bagian sel aja ada elektronnya. Jadi ini adalah satu komponen komponen dari sel kita sangat-sangat kecil yang dimana ukurannya adalah kuantum dan jadi ini adalah kalau kita baca dari judulnya ini ada resonansi ada getaran getaran dimana dalam tubuh kita ini ada kelistrikan dan itu semua ada elektronnya itu yang diukur. Makanya bisa detail seperti itu. Detail sekali elektron adalah energi atau gelombang yang diperpanca dari sel yang penyusun tubuh kita dan melibatkan proses yang biofisika yang tadi Pak Jaros sudah sampaikan dan dideteksinya dari titik-titik meridian tubuh nah ini adalah kedokteran timur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu kedokteran timur 5.000 tahun umurnya jadi ini sudah ditest dari mana kita bisa deteksi ini organ-organ dari titik-titik meridian tubuh jadi di ujung-ujung jari tangan kaki kita ini semua ada titik meridian kalau aku puntur nah kalau Bapak Ibu tahu aku puntur itu titik meridian yang ditusuk semua atau aku pressure atau aku puncur itu semua adalah titik meridian kita pijat refleksi itu juga titik meridian jadi itu semua berhubungan dengan organ Bapak Ibu dan semua organ itu ada elektronnya jadi ini yang diukur dan analisas kimia fisika itu teknologi pengobatan Tiongkok ini disebut yang 5.000 tahun yang lalu pada keseimbangan energi yin-yang baru di awal abad 20 ada teori fisika ini dikembangkan energi modern dari kedokteran barat makanya ini adalah gabungan dari kedokteran timur dan kedokteran barat jadi teknologi QRMI ini Bapak Ibu jadi pengukuran energi ultra lemah dapat mendeteksi menganalisa substansi dari elektron tersebut nah kalau tubuh manusia kan terdiri dari triliunan sel jadi aktivitas sel itu bisa diferensiasi regenerasi duplikasi ada yang bunuh diri sendiri nah 25 juta sel membelah diri dalam 100 juta sel per menit untuk regenerasinya sangat-sangat tinggi jadi ini adalah gambaran bahwa yang diukur adalah elektron dari sel kita ya sangat canggih jadi ini Bapak Ibu kalau melihat dari sini yang simpelnya kalau sinyal elektron tubuh itu menunjukkan kondisi tubuh kita kalau elektron kita lemah ya kondisi tubuh kita ikut melemah jadi ada udah sakit pun ataupun potensi sakit atau masih sehat nah itu semua terdeteksi daripada elektron kita ya kemudian status nutrisi semua terdeteksi tadi kan seperti vitamin mineral asam amino semuanya tadi Pak Jara baru sampai vitamin dan mineral ya nanti dibahas lagi asam amino dan sebagainya itu semua lengkap sekali karena kebaca semua jadi kalau dengan elektron sudah kebaca semua Bapak Ibu nah jadi ini adalah gambaran supaya Bapak Ibu ada gambaran dulu apa itu teknologi pembuatannya nah awal penyakit itu biasanya karena ketidakseimbangan energi tubuh ketidakseimbangan energi tubuh itu dipanggil oleh banyak ya oleh tadi yang Pak Jerut bilang masalah pikiran makanya harus olah pikiran olah hati nah emosi itu semua pengaruh sekali kemudian makanan yang tadi pola makan ya olah itu stres pengendalian stres diri ya kecemasan dan sebagainya kerja tidak terkontrol pola hidup yang buruk ya seperti pola tidur dan sebagainya yang sering bergadang nah itu sangat-sangat berpengaruh suhu lingkungan ya radiasi nah satu lagi Bapak Ibu ini radiasi ini sangat dalam dunia digital saat ini wifi ya gadget laptop hp tablet itu sangat-sangat berpengaruh sekali kepada energi keseimbangan energi tubuh kita ya jadi bisa diukur juga bahkan nanti bisa keluar ya Pak Jerut ya kalau orang yang radiasinya tinggi akan keluar sudah Pak Jerut nemuin yang radiasinya tinggi Bapak Pak Jerut banyak sekali banyak sekali karena kan saat ini kita semua pakai gadget ya jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti Bapak Ibu dicek aduh ada racun dalam tubuh racunnya bukan racun pesticida atau nikotin tapi racunnya radiasi Bapak Ibu karena memang radiasi itu menurut WHO saat ini sudah setara dengan pesticida jadi sudah tipenya namanya karsinogenik 2B itu adalah pernyataan dari WHO Bapak Ibu bisa cek dari Google ya WHO menyatakan bahwa radiasi elektromagnetik dari handphone dan sebagainya itu adalah setara dengan racun pesticida bayangkan Bapak Ibu kita nggak makan pesticida tapi kita sehari-hari masuk racun nah ini harus kita atasi harus kita kendalikan karena itu bisa melemahkan energi tubuh kita kemudian keistimewaannya QRME ini sangat lengkap lihat hal Bapak Ibu tadi detail kan itu ada yang warna dari mulai hijau biru kuning merah ada yang ke kiri ada yang ke kanan kalau yang tadi ada yang beberapa yang bertanya kalau yang ke kiri itu lemah low atau soak kalau yang ke kanan itu adalah yang terlalu berlebihan hiper jadi terlalu capek terlalu bekerja berat begitu nah jadi yang bagus itu adalah yang tengah kayak tadi Pak Jarot itu geser-geser sedikit itu biru itu masih toleransi kalau hijau itu yang paling bagus kalau biru itu masih toleransi dalam batas toleransi tapi kalau kuning sudah warning tapi kalau sudah merah memang sudah bermasalah Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ada 200 parameter jadi dari 35 organ yang dicek itu ada lebih dari 200 parameter yang diukur contoh tadi jantung dan otak saja itu kurang lebih 17 sampai 18 parameter ya kan kemudian hati ada sekitar 4 atau 5 parameter ginjal ada 45 parameter tulang ada beberapa parameter ada 10 lebih jadi itu semua ditotalkan bisa sampai 200 parameter lebih jadi Bapak Ibu ini memang pengukuran yang luar biasa sekali bahkan bisa mendeteksi sebelum muncul gejala jadi Bapak Ibu penyakit itu kan nggak tiba-tiba penyakit ada yang muncul gejala dulu nah sebelum gejala saja sudah bisa terdeteksi dengan alat ini apalagi yang sudah muncul gejala atau sudah memang terdeteksi penyakit begitu jadi alat ini bisa preventif Bapak Ibu jadi tujuannya bukan pengobatan tapi pencegahan di dini ya pencegahan supaya lebih awal jadi Bapak Ibu tepat sekali kalau Bapak Ibu mau pengukuran ini yang sudah cek ataupun yang belum cek rutin kan saja cek ya atau ajak teman-teman juga yang lain untuk bisa famili apa semua untuk bisa periksa lebih awal karena tujuan kita adalah preventif ya mencegah lebih baik daripada kita mengobati kalau bisa diobati kalau nggak bisa diobati ya sudah habis rumah sudah habis harta tetap nggak bisa sembuh bahkan sudah tetap meninggal juga jadi Bapak Ibu ini kita perlu lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri menggunakan teknologi ini yang sangat membantu untuk mendeteksi secara dini kalau nanti ditemukan masalah ya bisa kita berikan solusi atau ditindak lanjuti dengan pengecekan mungkin ke laboratorium kita cross-check lagi dengan lab dan sebagainya karena banyak juga teman-teman saya disini dari beberapa yang sudah kita periksa pengetesan di rumah sakit apapun di lab ya itu hasilnya pun sama dengan yang ada di QRMA ini karena ada persamaan meskipun indikator apapun parameternya berbeda contoh tadi ada kolesterol ada asam urat nah asam urat angkanya beda kalau di lab mungkin 7 kalau apa namanya wanita kalau laki-laki misalnya 5 nah kalau disini beda Bapak Ibu ada angkanya 2 ataupun berapa ngokoma itu tapi kalau di QRMA ada masalah biasanya di lab juga itu persamaannya ada oh ini tinggi juga kolesterolnya ada masalah disini juga bermasalah ya akan terdeteksinya mirip untuk ada kemiripannya lalu yang kedua adalah non-invasif tidak ada yang dimasukkan ke dalam tubuh ya apa ambil darah ada tusukan atau ada jarum dan sebagainya ini non-invasif kemudian praktis cepat dan ekonomis ya akurasi hasilnya pun sangat tinggi karena dia menggunakan elektron tubuh orang yang diukur ya bukan sampling lagi tapi betul-betul langsung dari titik meridian yang bersangkutan jadi ini saran-saran ya ke saran-saran pada saat sebelum maupun saat pemeriksaan jadi kalau Bapak Ibu mau pemeriksaan lebih bagus jika tidak makan berat dulu atau makan obat-obatan yang pada hari pemeriksaan itu jangan dimakan dulu kuasa lebih kurangnya cuma 2 jam aja jangan makan berat misalnya mau tes sama Pak Jarot jam 10 pagi baru habis makan jangan dulu jam 8 2 jam bedakan jam 8 makan dulu baru jam 10 tes oke jadi supaya pencernaan ini udah selesai mencerna karena biasanya itu kan pencernaan diukur kalau lagi baru makan nanti kurang pas jadi lebih baik istirahat puasanya cuma cukup 2 jam kemudian sebelum ini juga harus istirahat itu yang cukup 7-8 jam lalu pakaian jangan terlalu yang ketat pakaian-pakaian yang biasa lah jangan terlalu ketat-ketat sekali ikat pinggang dilepas jadi lepas seluruh logam jadi karena ini menggunakan metode gelombang jadi bagusnya logam-logam dan handphone itu jangan di dekat Anda pada saat Anda mau diperiksa jadi pada saat Anda mau diperiksa seperti ke bandara Bapak Ibu kalau ke bandara kan lepas tuh semua sabuk pinggang ya kan sabuk, handphone gelang, kalung semua dilepas jam tangan jadi kita saat diperiksanya saja setelah selesai diperiksa boleh pakai lagi ya begitu pacarat mungkin akan lebih akurat lagi hasilnya ya karena logam-logam itu pengaruhi sekali logam-logam lalu harus pakai alas ya jadi jangan sampai kakinya gak ada alasnya harus alas kaki itu tetap ada mau sepatu mau sendal oke kemudian saat diperiksa relax mau nafas juga yang mau seperti olah nafas gitu dua-dua jangan dua-dua terlalu cepat ya empat-empat gitu ya relax aja dan tidak berbicara saat diperiksanya supaya lebih fokus dan konsen oke jadi itu mungkin yang saya mau tambahkan sedikit mengenai QRMA nanti kan tadi Pak Jarod sudah sampaikan detil sekali ya contoh dari beliau ya mantap sekali jadi Bapak Ibu nanti akan terlihat dan ada nanti akan dibahas kesimpulan mungkin oleh Pak Jarod karena kesimpulan itu nanti akan lebih menyimpulkan dari yang tadi kuning dan merah akan diambil langsung ke kesimpulan jadi yang nanti Bapak Ibu akan dibahas juga detailnya kan 105 halaman kan itu nanti kalau dijelaskan harus 4 jam 5 jam 1 orang Pak betul nggak sedangkan Pak Jarod hanya beri waktu 15 menit 1 orang nah itu apa yang dibahas ya kesimpulannya detailnya akan dikirim ke WhatsApp Bapak Ibu semua untuk baca sendiri itu yang tadi yang mana yang kuning kuningnya ke kiri atau kuning yang di kanan nah apakah kekurangan apakah kelebihan nah itu Bapak Ibu bisa analisa di rumah sendiri dengan dikirim oleh Pak Jarod nanti tetapi nanti kesimpulan akan dibahas kesimpulan itu apa sih itu mengambil semua yang kuning sama merah jadi semua yang kuning sama merah dari 35 organ 200 parameter itu dikumpulkan dalam satu kesimpulan dan itu yang akan dibahas oleh Pak Jarod jadi misalnya contoh dalam jantung dan otak itu ada pembuluh darahnya mengeras ya jadi karena kurang lentur atau ada penyumbatan ada hambatan di sana otomatis Bapak Ibu harus beresin itu karena itu vital karena kalau masalah add peredaran darah nggak lancar makan nutrisi apapun percuma Bapak Ibu jadi Bapak Ibu harus pastikan peredaran darah harus lancar tidak ada yang manggap ya aliran darah harus lancar kenapa? karena darah itu membawa oksigen membawa makanan ya ke seluruh tubuh kita jadi kalau itu manggap Bapak Ibu itu oksigen nggak nyampe makanan nggak lambat nyampe nya jadi itu pastikan harus lancar dan apa yang bisa memperlancar pembuluh darah antioksidan ya selain nafas ya olah nafas itu meningkatkan nitrik oksid bantu lagi plak-plak yang ada itu dengan membersihkan dengan multi antioksidan jadi antioksidannya harus kuat ya kita punya namanya niwana di apotek PHS itu namanya niwana SOD itu sangat baik dari Jepang spesial untuk membersihkan pembuluh darah itu supaya bersih dan juga radikal bebas di organ yang menempel suka mengganggu fungsi daripada organ dibersihkan ya sampai ke mata juga sampai ke prostat dan sebagainya jadi Bapak Ibu pastikan aliran darah harus bersih kita juga bersih daripada radikal bebas ya oksidan-oksidan itu ya karat kalau kita boleh bilang nah itu saya boleh share di sini nanti sebentar saya akan share Bapak Ibu untuk ke arah apa sih yang ada di apotek PHS yang bisa membantu oke nah ini jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini saya kenalkan beberapa nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu setelah hasilnya konsultasi dengan Pajar Otanti sudah selesai akan disarankan beberapa solusi suplementasi tapi ini bukan hanya suplemen tapi bisa membantu terapi Bapak Ibu karena namanya suplemen adalah yang bisa membantu ajufan terapi mungkin sekarang Bapak Ibu sedang makan obat gak apa-apa kita bedakan waktunya nah jadi asa jangan bersamaan supaya masing-masing bisa bekerja nah contoh ini ada beberapa yang saya mau kenalkan sedikit disini Bapak Ibu yaitu ini yang namanya niwana SOD itu adalah untuk membersihkan karat-karat atau oksidan atau radikal bebas yang nyumbat di pembelajaran ataupun yang suka mengganggu fungsi organ jadi dia menurun fungsi mungkin di pankreas jadi diabetes mungkin di ginjal jadi gagal ginjal mungkin di hati bisa menyebabkan banyak hal itu bisa jadi cirosis dan sebagainya belum yang fatty liver lagi Bapak Ibu jadi kalau kita bicara niwana SOD ini buatan dari Jepang ini enzim multi-antioxidan jadi bukan hanya antioxidan biasa Bapak Ibu ini enzymatik jadi bekerjanya seaktif enzim dalam tubuh kita yaitu namanya superoxide dismutase yaitu SOD dan itu isinya 14 jenis antioxidan bahan bakunya juga 100% alami kenapa disebut alami Bapak Ibu karena bisa dikonsumsi oleh semua usia bahkan sebelum lahir nah kok bisa ibu yang hamil pun boleh konsumsi jadi janinnya pun ikut konsumsi gak masalah sampai lansia jadi Bapak Ibu ini adalah yang sangat kita rekomen saya sudah konsumsi niwana SOD juga dari sejak tahun 2005 bekerja seaktif enzim SOD dan sampai tingkat sel membersihkan oksidan radikal bebas di pembulgaran dan organ-organ vital semua ini udah izin POM dan halal juga POMnya juga TI traditional import ini dari Jepang dan disebut seperti obat tradisional oleh POM kita karena memang dia bisa mengobati berbagai penyakit Bapak Ibu 90% penyakit degeneratif bisa dibantu oleh niwana SOD kemudian super green food ini adalah buatan dari Taiwan yang mana bahannya adalah dari ganggang air tawa dan ganggang air laut 2 in 1 chlorella dan spirulina itu pun dipilih dengan spesies yang paling bagus yang tinggi pipars dan isinya apa Bapak Ibu mengandung 15 vitamin dan 12 mineral alami seperti tadi Pak Jero ada kekurangan ya C-nya ya ataupun beberapa vitamin yang lain diperbanyak ditingkatkan saja SGF-nya pasti akan meningkat dan gak ada gak ada ini ya gak ada overdosisnya Bapak Ibu jadi saya pernah makan 30-40 butir sehari gak masalah kalau memang sedang kekurangan kita boleh tingkatkan normalnya 10 10 tablet sehari sudah cukup tapi kalau lagi ada kekurangan kita boleh tingkatkan atau lagi kurang fit badan kita boleh tingkatkan terlalu lelah kita boleh tingkatkan niwana maupun super green food ini pun 100% alami jadi ibu hamil boleh konsumsi bayi anak kecil lansia boleh konsumsi itu namanya yang 100% alami karena kalau buatan Bapak Ibu pasti yang untuk nutrisi ibu hamil beda nutrisi anak-anak beda nutrisi dewasa beda nutrisi lansia beda itu namanya buatan tapi kalau yang alami semua bisa konsumsi tinggal jumlahnya saja Bapak Ibu jadi super green food ini untuk regenerasi sel dan mencukupi sepertiga kebutuhan nutrisi harian tubuh karena kan kita pasti makan jadi itu dicukupinya dari makanan kita tapi minimal sudah 30-35% sudah tercukupi tubuh kita kemudian satu lagi adalah raw meal yang dibuatan dari Korea ini yang tadi Pak Jarod bilang untuk ada probiotiknya karena dia mengandung 48 jenis buah sayur biji-bijian organik USDA organik dan 100% ini masih makanan hidup kenapa? karena dia prosesnya didinginkan Bapak Ibu jadi 48 sayur buah biji-bijian itu didinginkan minus 40 derajat dan selama 19 jam dalam freezer-nya jadi Bapak Ibu ini prosesnya namanya freeze-drying kenapa bisa seperti itu? supaya enzim masih utuh embryo masih utuh bakteri sudah mati semua karena minus 40 derajat Bapak Ibu jadi ini sudah sangat aman dan ini sangat efektif membantu detoks dan membantu penyembuhan CA kalau ada kanker habis kemoterapi apa ini perlu konsumsi yang tiga macam ini Bapak Ibu dan ini sudah mensuplai enzim dan nutrisi kebutuhan tubuh kita POM-nya juga sudah ada dan halal Bapak Ibu ini dari luar minuman dari luar untuk kita bisa membantu terapi kita baik jadi Bapak Ibu ini adalah gambaran produk-produknya kalau nanti dan ada untuk diabetes ini kalau untuk tadi yang Pak Jarod bilang milkrom ini dia milkrom jadi milkrom itu adalah yang kromium nah itu sejenis mineral memang salah satu bagian dari mineral dan memang kalau mineral juga harus dibatasi ada makanya ada batasan-batasannya juga ini berbeda dengan super green food kalau ini memang lebih fokus ke insulin lebih fokus ke perbaikan diabetes dengan mengaktifkan insulin yang sudah ada yang resisten-resisten ini dibangunin jadi yang kurang aktif diaktifkan oleh si kromium dan lactoferrin ini Bapak Ibu kalau yang tipe 1 diabetes tipe 1 yang insulinnya sedikit atau bahkan tidak produksi harus dibantu dengan kuat di antioksidan supaya memperbaiki si pankreasnya kalau pankreasnya diperbaiki dia bisa mulai sedikit-sedikit memproduksi insulin dibantu dengan milkrom akan bisa memperbaiki tapi perlu jangka waktu lebih lama baik nah ini cara kerjanya Bapak Ibu jadi dia resistensi insulinnya diaktifkan supaya jangan terlalu jangan resisten dan yang istilahnya kalau dia sudah mau ngirim glukosa yang diantar ke dalam sel untuk jadi energi dirubah jadi energi itu dibukakan pintunya nah yang bagian responnya juga kadang-kadang lemah dalam tubuh kita jadi insulinnya males nggak mau bekerja ataupun yang sudah mau masuk rumah nggak dibukain pintu rumahnya Bapak Ibu jadi ini bagian buka pintunya pun aktif langsung diterima sehingga dirubahlah si glukosa menjadi energi buat tubuh kita jadi gula darahnya sudah bersih di darah jangan muter-muter di darah maka gula darah akan turun HbA1c akan normal selama 3 bulan ke depan baik Bapak Ibu itu yang mungkin secara produk-produknya mungkin nanti itu seperti itu Pak Jarad yang saya mau sampaikan oke terima kasih Pak Jos jadi nanti kita akan lanjutkan di tanggal 15 April mengenai pembacaan hasil tes QRMA halaman demi halaman bahkan mungkin kayaknya butuh 3 sesi tapi ini direkam sehingga nanti yang nggak sempat zoom atau yang akan tes sudah tes bisa disimak ulang tapi yang pasti pas ketemu akan bisa satu demi satu ini kalau zoom kan ada berapa puluh atau orang tapi pertanyaan juga nggak bisa detail tapi nanti pas ketemu dengan saya nah terus gini yang ini yang dari saya pribadi jadi ini program dari saya pribadi kan tujuannya tes itu adalah pertama mengetahui kita ini butuh apa gitu ya vitamin B bagus tapi tubuh kita ini butuh apa enggak begitu ketahuan butuh misalnya vitamin C akan kita berikan saran untuk suplementasi vitamin C dan vitamin C dari apotek PAS itu liposomal jadi aman terhadap lambung orang mah orang GERD nggak masalah karena memang liposomal itu vitamin C yang dicampur dengan lemak yaitu lemak dalam bentuk yang dicampurkan itu minyak wijen jadi minyak banyak baik jadi dia akan melindungi ketika masih ada di lambung tapi ketika sampai diusus nanti kan minyak wijen juga digunakan sebagai nutrisi vitamin C yang diambil itu akan aman nah tes QRMI ini saya rencanakan ya mudah-mudahan Tuhan izinkan dan kehendaki kalau orang muslim berkata insya Allah saya sehat bisa muter terus atau teman-teman misalnya lagi pas ke Jakarta gitu ya bisa tes lagi ya jadi untuk mengetahui apakah terapinya sudah tepat karena karena gini ya dokter pun kan memberikan obat itu kadang kan gak langsung lima macam sekaligus ya karena kalau dengan dua macam aja cukup gitu ya tapi nanti kalau misalnya gini saya diabetes udah minum milk rom kok masih kurang turunnya masih kurang kuat gitu ya nah nanti kan ternyata untuk masalah resistensi insulin ini kan juga ada hal-hal yang lain ya kayak enzim Q10 ada lagi enzim yang namanya nikotinamid itu juga akan turut membantu menurunkan tingkat resistensi sehingga nanti kalau misalnya yang mudah-mudahan dengan minum milk rom aja udah beres karena dari 100 orang dicoba sebelum dilonceng di Indonesia dan ini sudah 25 tahun di 45 negara juga sangat efektif tapi kalau kita bicara low cost ya kan kalau penelitian itu selalu ada low costnya lokasi penelitian obat yang manjur di Eropa jangan-jangan di Indonesia nggak manjur contohnya misalnya di Belanda itu kan 4 sehat 5 sempurna 5 itu susu itu di Belanda itu makanya Belanda menjajah kita mengajarkan 4 sehat 5 sempurna dan orang Indonesia ternyata 4 sehat 5 mencret ternyata banyak orang Indonesia itu laktus intoleran jadi kalau susu sapi ada laktusnya susu kambing enggak makanya di Indonesia ini susu kambing mahal bagus sehat ini bukan sehat cocok ternyata banyak orang Indonesia itu laktus intoleran sehingga kalau makan susu yang ada laktusnya yaitu susu sapi mencret pegah kembung atau diakali dengan banyak-banyak makan bakteri asam laktat sama juga dengan diabet nanti misal di Indonesia juga dicoba itu ya 99% dari HbA1c 11 jadi 9 9 jadi 7 11 jadi 8 wah tapi ada 1-2 kasus nah itu dengan konsultasi dan konsultasi dengan tes-tes seperti ini pun sudah bisa membantu ya misalnya kayak saya pribadi oh ternyata saya kekurangan koensim Q10 gitu ya nanti yang lain mungkin akan kekurangan nikotinamid tapi kan saya gak berani menyalankan makan ini makan ini gitu ya nanti tapi begitu di Indonesia ketahuan oh bener ternyata koensim nikotinamidnya juga kurang ini juga padahal juga penting untuk menekan residennya insulin atau kalau yang kasus saya adalah Q10 nah lalu saya sekarang tambah suplemen Q10 tapi kalau di tes ternyata Q10 nya gak kurang gitu ya ya jangan jadi tujuan pengetesan adalah kita bisa mengatur suplementasi lebih tepat ya tentu ada ada cara yang lain ya cara yang lain itu misalnya ya dari kan tidak harus tes juga dalam arti gak harus tes itu tapi membantu kan misalnya ada gejala yang udah diketahui umum ya misalnya kalau di HP itu gejalanya begini kalau kurang HP itu gini bisa tes lab juga tapi ini akan menjadi membantu ya gitu ya terus jadwalnya ada di WA Group jadwal roadshow saya paling gak sampai bulan Juni udah keluar ya saya udah keluarkan jadwal sampai akhir bulan Juni untuk keliling Indonesia nya tapi teman-teman dari kota manapun kalau pas ke Jakarta boleh jabri saya di luar jadwal tersebut jadi misalnya pas-pas lagi ke Jakarta Pak ya silahkan mampir tes gitu ya bahkan kayak tes keduanya jadi misalnya udah tes nih saya pengen tahu hasilnya Pak ya pokoknya kontak-kontakan aja ya nah khusus buat member BHS untuk tes keduanya dan seterusnya itu saya kasih free ya jadi untuk membuktikan bahwa yang kita sarankan itu memang berdampak kalau gak berdampak kita carikan solusi apalagi yang perlu ditambahkan atau di adjust ya kayak dokter itu kalau ngasih resep pun juga biasanya dievaluasi ya kalau bagus kan diteruskan kalau gak bagus kan mungkin wah ini butuh sinergi apalagi misalnya ya jadi itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini ya nah pertanyaan-pertanyaan ada beberapa yang sudah dijawab secara tertulis ya apalagi yang mengenai Juspro mengenai pembuatan Kefir sebenarnya semuanya ada di Youtube ya dan juga pernah diajarakan di WA Group tapi kalau yang gabung di WA Group masih baru ya gak tahu ya ini Juspro itu apa Kefir itu apa mungkin baru gabung baru gabungnya setelah tes dengan saya gitu ya nanti semuanya udah dijawabin di chat Zoom silahkan dibaca ada jawabannya di situ ya mengenai produknya sendiri nanti juga saya akan post linknya Apotek PHS ya kalau teman-teman sudah tahu bahkan yang sudah member ya tinggal beli sendiri ya ini kan beberapa beberapa yang ikut ini sudah menjadi member ya gara-gara tes selalu jadi member atau bahkan sebelumnya sudah jadi member lalu tes ya kalau yang sudah jadi member lalu tes nanti kalau untuk saya ya uangnya saya kembalikan dalam bentuk barang ya jadi bukan dikembalikan duit gitu ya jadi misalnya 200 ribu yaudah ini vitamin C satu gitu ya jadi gak ada kembalian misalnya ini kan harganya 170 30 ribu nanti ribet ya jadi cashbacknya berupa produk yang yang senilai sarsar seperti kira-kira begitu jadi gak saya pergi ngetes gak bawa duit cash tapi bawa barang supaya tujuannya teman-teman dipicu didorong untuk suplementasi sehat nah kalau yang bukan member nanti dikembalikan juga dalam bentuk biaya member dan produk jadi misalnya belum member nih nanti pas habis tes jadi waduh jadi yakin nih atau nanti dengan sesi-sesi berikutnya karena jadi member itu kan diskon 10% ya jadi beli yang dibutuhkan itu bisa lebih murah lagi tujuan kita ya teman-teman bisa mendapat kesehatan dengan biaya yang semakin lebih lebih murah ya maka misalnya pak saya kan tesnya 6 orang gitu pokoknya aku kembalikan aja udah nanti caranya gimana pas ketemu saya jelasin ya tapi saya akan kembalikan semua biaya tes itu dalam bentuk barang ya karena saya mau menggunakan ini sebagai kesempatan saya berbuat baik ya melayani jasa jasa layanan tesnya jasa konsultasinya nasehatnya semuanya saya mau gratiskan gitu ya jadi kalau enggak ya kita nanti enggak dapat amal di sorga ya jadi saya mau kembalikan dalam bentuk barang jadi biaya tesnya nanti saya akan kembalikan semuanya ya ini program dari saya ya tapi jangan nanti misalnya Ibu Sinta atau Pak Jo yang lain gitu kok saya bayar ini bukan program perusahaan ya ada juga yang pak minta alamat keke di kota ini loh pak kok di sini enggak ada ini bukan program perusahaan ini ini program pribadi ya jadi kalau nanti ada yang lain tes bayar atau malah yang lain mungkin kayak program kampanye gitu ya Pak malah dapat sembako nih kalau Pak Jarut enggak kasih sembako jadi ini ini program program pribadi ya oke saya jawab pertanyaan satu yang belum bisa dijawab ya soal tidur tadi memang tidur itu penting banget ya tidur itu membuat program detok kita bekerja terutama jam 11 sampai jam 1 jadi memang sebaiknya tidur itu sampai jam 10 jam 10 sampai jam 5 dapat 7 jam nah tidur itu kalau bisa deep sleep 3-4 jam aja udah bagus banget tapi masalahnya banyak orang tidur 8 jam itu deep sleep-nya cuma 1 jam ya kalau punya alat untuk ngukur deep sleep bisa ketahuan tapi QRMA enggak bisa ya cuma QRMA bisa ngetes bahwa Anda tidurnya salah ya itu ketika masuk nanti di kesimpulan jadi tidak semua orang akan dapat saran yang sama atau jadi beberapa orang sarannya harus tidur sebelum jam 11 beberapa orang ini suami istri itu sarannya beda jadi itu saran itu customis banget orang dengan orang berbeda nanti di sesi berikutnya akan saya tunjukkan di halaman-halaman selanjutnya atau mungkin sekarang nanti saya tunjukkan juga di kesimpulannya untuk menutupnya ini yang bertanya secara Jabri Jabri di direct message olah nafas apa yang bisa cepat tidur ya sebenarnya kalau sudah ikut WA group pola hidup sehat dan menyimak WA group berkali-kali paling sering bahkan hari ini saya post lagi olah nafas yang 48 jadi supaya tidur itu tubuh harus ke parasimpatetic tone dan itu yang dilakukan adalah olah nafas kelompok whisky breathing whisky breathing itu yang buangnya lebih panjang jadi tarik 2 detik buang 4 tarik 3 detik buang 6 detik tarik 4 detik buang 8 detik gitu ya apalagi dihamingkan itu nitrik oksad naik pemburuannya jadi lentur ya jadi malam-malam begini selesai zoom ya kita silahkan olah nafas yang untuk malam hari itu yang bagus yang enteng sebenarnya 48 Anda bisa 5-10 6-12 juga gak masalah tapi 48 itu paling gampang ya jadi nikmat dengan berolah nafas sebentar aja udah rasa ngantuk menguap tubuhnya berubah ke parasimpatik tone lalu tidurnya bisa pulas nah sering kadang malam terbangun lagi karena tubuh kita ini mungkin secara umum kalau dites pakai alat HRV itu bisa ketahuan bahwa tubuh kita sepanjang hari itu presentasi simpatiknya masih ketinggian kurang parasimpatetik nah sehingga olah nafas itu makanya butuh sehari 2 kali 3 kali 4 kali bahkan kalau titik puspa sehari 6 kali 1 kalinya itu sampai 1 jam jadi kayak 24 jam itu 6 jamnya buat olah nafas nah setiap orang punya kebutuhan olah nafas itu berbeda-beda tergantung kondisinya masing-masing ada alat yang bisa ngukur kalau bio-well juga bisa itu kayak hampir kayak QRMA tapi alatnya mahal 40 juta itu bisa ngetahui seberapa tinggi tingkat parasimpatetik atau alat HRV tapi kalau enggak ya sebenarnya nggak usah diukur pun kalau orang susah tidur itu udah pasti kekurangan parasimpatetik maka cari ritme-ritme yang menaikkan parasimpatetik nah itulah kenapa sebenarnya belajar itu banyak ya modul saya modul 5 itu yang namanya autonomic nervous system itu membahas mengenai simpatik dan parasimpatetik tapi kalau praktisnya yaudah pokoknya malam hari itu olah nafasnya 48 nanti kalau siang hari yang diabet 55 yang kanker 88 apapun penyakitnya pagi sore binggu of 2 binggu of 2 itu ada modifikasinya termasuk misalnya yang kita setiap pagi sekarang ya udah sebulan lebih tiap pagi jam 5.30 kita praktek bersama olah nafas anti-inflamasi nah itu di dalamnya ada binggu of 2 makanya kalau kita kayak saya ada peradangan kombinasi antara antioksidan dengan anti-inflamasi ya sembuhnya lebih cepat ya jadi olah nafas itu akan memperbaiki metabolisme kayak mesinnya juga akan lebih pendekatannya jadi semuanya kita lakukan ya olah nafas nafasnya dibetulin hatinya dibetulin pikirannya dibetulin nah ketika kita membetulkan suplementasi berdasarkan fakta tubuh kita dianalisa dites tes dan dari laporan itulah kita menentukan suplement apa yang kita butuhkan ya harapan saya dengan seperti ini kita bisa mencapai kesehatan yang lebih baik lebih baik lebih baik lebih baik mau diukur pakai apa aja juga hasilnya baik ya nanti di QRMA ini juga ada hasil yang sama dengan kayak timbangan digital ya jadi berdasarkan tinggi berat tinggi berat badan total lemak total protein masa otot nanti keluar nilai skor gitu ya di atas 70 lulus di atas 80 baik di atas 90 istimewa nah itu nanti di 15 April saya akan tunjukkan tapi kalau yang di ketemu waktu ngetes malah itu sudah ditunjukkan ya cuma waktu ketemu kita gak sempat bahas halaman demi halaman karena satu orang 20 menit 20 menit 20 menit nah kita tadi sudah hampir 1 jam baru sampai ke halaman berapa tadi 20 ya masih tutup banyak lagi nanti kita akan sambung terus ya zoomnya sehingga saya nanti punya rekamannya 1-2-3-4 nah setiap orang yang ngetes nih belajar saya memang suka ngajar juga supaya sebuah orang itu nanti dapat knowledge yang cukup ya ketika dijelaskan satu demi satu oke terima kasih selamat malam ya nanti kalau yang ikut olah nafas besok pagi ada jam 5.30 dengan lengsum yang sama kita lengsum untuk kegiatan apa saja sama untuk olah nafas pagi hari yang belum pernah ikut silahkan setiap 5.30 kecuali saya lagi di pesawat lagi di jalan lagi di airport kita libur pagi hari oke selamat malam terima kasih Pak Joss terima kasih semuanya semoga bermanfaat baik terima kasih mari terima kasih selamat menikmati